Nah, ini salah satu lomba yang unik, lomba sepeda di atas kolam. Peserta harus bisa melintasi lembaran papan kayu tanpa jatuh. Papan-papan ini panjangnya sekitar 25 meter, tapi jalurnya sengaja dibuat melengkung. Walhasil banyak peserta sukses kecebur. Bukan lomba balap karung biasa. Balap karung ini pesertanya harus memakai helm. Peserta juga harus melompat sambil jongkok, layaknya lompat kodok. Meski lumayan berat, ternyata pakai helm ada untungnya juga. Paling tidak, kepala aman dari benjol-benjol kena benturan asfal jalan. Para prajurit handi ini bikin lomba adu tarik kendaraan lapis baja. Mereka beradu cepat menarik kendaraan tempur yang punya bobot belasan ton ke garis finish. Tidak ketinggalan, lomba memindahkan bantruk dengan tangan. Anak-anak muda di kecamatan Cicantayan, Sukabumi bikin lomba balap lori. Lori yang ditunggangi berupa papan luncur, yang sudah dimodifikasi menyerupai kedaraan roda tiga. Meski balapan di kampung, gaya peserta balap lori tidak kampungan. Penampilan mereka mirip pembalap betulan. Penunggang lori harus pandai-pandai jaga kesimbangan, supaya tidak keluar jalur dan menabrak pembatas. Penampilan mereka berada di atas.